Tanya jawab, jawab secara ilmiah. Misalnya saya pinjam uang ke Pak Mulyono, saya pinjam satu juta, kemudian kita sepakat nanti ketika saya pulangi, kembalikan hutang tersebut, saya pulangi, pulangkan satu juta seratus. Ada lebih yang seratus dan itu akad di awal, maka hal ini tidak dikatakan gulul, ini dikatakan riba. Semua hutang piutang yang di situ ada keuntungan dalam akadnya di awal, maka itu termasuk riba. Baik keuntungan itu berupa harta dan juga berupa jasa, misalnya ini Pak Mulyono, saya pinjam uang Pak Mulyono satu juta, saya akan kembalikan satu bulan. Tapi kata Pak Mulyono, saya setuju sebulan, kata Pak Mulyono, tapi Ustaz, Ustaz sapu-sapu lah halaman saya selama sebulan itu gimana Ustaz? Kata saya, iyalah Pak, gak apa-apa, selama sebulan ini saya sapu-sapu lah, nanti setelah sebulan saya pulangi uang Bapak yang satu juta. Maka sapu-sapunya itu menjadi riba, karena Bapak untung. Saya maunya itu nyapu-nyapu halaman Bapak kan gara-gara saya berhutang. Maka itu dikatakan riba, gak dibolehkan. Kullu naf, kullu qordin jarofi'in naf, fawariba. Semua hutang piutang yang ada jasanya, maka dia termasuk riba. Demikian, dia termasuk riba. Adapun, adanya pemberian lebih dari si yang berhutang, orang yang berhutang. Diberikan kepada yang berpiutang, yang memberikan hutang. Tetapi di akhir, artinya tidak ada akat sebelumnya. Misalnya ini, Pak Mulyono meminjamkan saya uang satu juta. Kemudian ketika saya pulangkan, ini Pak, hutang saya satu juta. Ini saya tambah, Pak, ya setengah juta lagi. Sebagai, Masya Allah, saya sangat terbantu, Pak. Dengan Bapak yang rela meminjamkan saya uang. Masya Allah, waktu itu saya sangat butuh untuk modal. Alhamdulillah, dari sini usaha saya berkembang. Ini saya kasih hadiah, Bapak, 500 ribu. Tapi belum ada akat sebelumnya. Bapak juga tahunya baru itu. Maka itu dibolehkan. Maka dibolehkan. Karena tidak ada akat sebelumnya. Demikian ikhwah. Rasulullah SAW pernah meminjam untak seorang sahabat. Dengan usia sekian. Lantas ketika tiba waktunya untuk dipulangkan, Ternyata usia untak yang dipinjam Rasulullah itu tidak ada. Ketika datang untak zakat, tidak ada usia untak yang seperti yang dipinjam Rasulullah. Dari sahabat tadi itu. Karena untak itu semakin tua, semakin mahal. Kata Rasulullah, sudah apa yang ada, tidak apa-apa. Walaupun dia lebih tua, lebih mahal, kasihkan ke dia. Maka tidak apa-apa. Demikian ikhwah. Jadi ini tidak termasuk riba. Bahkan ini termasuk yaitu mereka yang termasuk sabda Rasulullah SAW. Allah merahmati, sayang kepada seorang laki-laki. Samhan idha ba'a. Dia mudah dalam menjual. Samhan idha syetara. Mudah dalam membeli. Samhan idha kta'do. Dan juga mudah dalam memberikan, membayar hutang. Demikian. Di antara orang yang mudah bayar hutangnya itu, ya dia tepat waktunya, atau lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan, atau dia berikan lebih, tanpa ada akat sebelumnya. Itu disunahkan, bahkan dianjurkan. Demikian ikhwah. Rahimanullahu wa'iyyakum. Jadi, apa yang terjadi pada Pak Mulyono Tanjung Marawa, itu tidak dikatakan gulul. Itu halal. Silahkan, Bapak terima hadiah dari dia. Karena kan sebelumnya tidak ada akat. Tapi kalau dari awal ada akatnya, tapi nanti setelah 40 juta yang saya pinjamkan, nanti Bapak pulangkan sekian ya. Iyalah Pak. Maka itu menjadi riba. Jadi, kalau yang kita amati, dari yang kita dengar dari kisah Pak Mulyono tadi, itu tidak ada akat sebelumnya. Hanya dengan inisiatif sendiri yang berhutang memberikan lebih sebagai hadiah. Maka itu halal, silahkan Pak Mulyono terima. InsyaAllah halal. Demikian. Allahu'alam bisawab. Nah.